Gue nyampe di satu kesimpulan bahwa manusia berikhtiar untuk jadi amal soleh. Apa itu maksudnya amal soleh? Ketika akhirnya kita gak lakuin amal soleh, Allah suka dengan amalan tersebut, Allah ridho dengan amalan tersebut, eh udah, udah cukup itu doang. Karena ketika akhirnya itu yang udah dilakuin, kalau lu udah bantuin orang terus malah jahat orangnya, ya gak apa-apa kan yang rugi dia, dia yang jahat. Dalam Islam kalau dia zolim ke kita, maka dia sama aja kayak transfer pahalanya ke kita, pahala dia abis, dosa kita diangkut sama dia. Tapi kan kesel, udah bantuin orang dia malah jahat. Ya gak apa-apa tuh meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Wow. Tenang. Tapi kan dia udah kita bantuin dia malah jahat. Ya kita ngelakuin kebaikan kan bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka.